Yang aku cuman pake kayak tank top dan basah dan keringet dan itu tuh kita syuting karena kan jamnya Itu jam berapa pagi tuh? Itu kan kalau horror kan kadang jamnya suka dibalik kan jam kerjanya gitu Jadi jam kayak jam 2, jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu Dengan dingin yang luar biasa yang Apa kru-kru lain pun udah pake jaket pake apa sih? Kamu diguyur lagi Iya aku harus disiram lagi di ini lagi Ya semuanya selamat datang di Tetanuk Wita Kebari dan hari ini gue barengan sama Maudie Efrosina Yeay Mantap, Maud ada yang suka salah sebut gak sih nama belakang kamu? Ada, ada banget Biasanya apa aja? Biasanya apa aja? Ada yang Efrosina, ada yang dia bahkan belibet untuk ngomong namanya Jadi kayak Maudie gitu Oh Maudie aja gitu Karena dia gak bisa nyebutin nama belakangnya Sebenernya gampang ya sebenernya Efrosina Iya Cuman karena tulisannya kayak terlihatnya panjang Jadi mungkin orang udah kebelibet duluan Padahal sebenernya gampang Efrosina aja gitu Iya sebenernya gampang Cuman orang suka ketukar-tukar Ada yang bilang Efrosania gak? Pernah juga Oke Bahkan pernah di event lumayan besar sih Aku disebutin namanya tuh salah dia nyebutinnya Oke Dan salah, dia kayak notice gitu kalau dia gak bisa nyebutinnya jadi salah Dan suaranya dikecilin gitu belakangnya Mau di F Iya Oke Digituin padahal Ya mungkin karena itu sih Karena tulisannya lumayan panjang Jadi orang kayak ngeliatnya udah agak ribet duluan Padahal sebenernya Normalnya Efrosina bisa Iya, mesti dibaca pelan-pelan aja Iya Oke Emang itu nama Marga atau apa? Enggak jadi Marga Marganya itu sebenernya Sebenernya bukan Marga sih Kalau papaku kan Jawa Nama aku tuh Maudi Efrosina Kusuma Oke Kalau Efrosina itu nama Oh kamu tuh Jawa bukan bule? Jawa Manado Oke Jawa Manado Ada turunannya dari papah Tapi kayak udah jauh banget Dan ada beberapa Banyak gitu Jadi aku nggak tahu persisnya apa Udah jauh banget gitu Tapi sih kalau dari keluarga papaku Muka-mukanya tuh lebih ke timur-timur Kalau dari keluarga papa Kalau Mama tuh Menado Efrosina itu bukan Marga Tapi nama Oma aku Hmm Nama Oh no no Omanya Oma Oke panggilan apa ya? Ya pokoknya Omanya Mama sorry Jadi Mamanya Oma aku Namanya Aku lupa tapi ada Efrosinanya Oh gitu Turunan bisik Tapi nama KTP kamu itu juga? Iya sama Mau dia Efrosin aku semua Wah gokil ya Artinya apa? Kurang tahu ya Sebenernya Artinya apa? Ada tapi ada Tapi aku lupa sih Aku pernah nanya Tapi lupa Jadi itu namanya yang bagus sih? Efrosinanya Jarang ya? Jarang Langsung googleable Gitu kan Dapet username gampang Gak ribet Maudinya aja yang lumayan Susah Ya lumayan Lumayan Cuman gak apa-apa Kalau udah inget langsung kayak nempel terus gitu kan Iya bener Oke Nah sekarang kita ngobrolin tentang 2024 ini Ya 2023 tahun yang menyenangkan Atau enggak menurut kamu? 2023 tahun yang menyenangkan buat aku Ada beberapa Apa ya Beberapa mimpi yang aku dapet disitu Wah betul Di tahun 2023 Salah satunya aku Aku tuh pecinta banget horror Memang sebelum aku bermain di film horror aku emang suka banget Dan dulu aku pernah nyebut Jadi dulu ada tahun Ada masa dimana film-film horror itu Lagi jaman-jamannya yang Apa ya bahasanya ya Agak-agak Menuju 21 tahun ke atas gitu Iya kan Ada masanya kan pada saat itu Nah aku tuh karena emang dari dulu dari kecil Aku bertiga kakak beradik Kamu anak berapa? Aku anak terakhir Oh Dan kita bertiga tuh suka horror Kakak cowo semua? Kakak cowo semua Jadi aku dari kecil tuh udah nonton film horror di bioskop tuh udah kayak emang suka gitu Dan aku pernah berharap kayak aku pingin banget main film horror yang berkualitas gitu Maksudnya karena pada masa itu lagi kurang banyak Ya eranya tuh yang vulgar-vulgar gitu kan Aku berhasil dapet di tahun 2022 Tapi di tahun ini aku berhasil dapet plus apa yang aku pengen ada actionnya juga Jadi di 2023 untuk karir aku lumayan tahun yang sangat menyenangkan buat aku Oke Aku bersyukur ya Yes Ya itu di pemukiman setan Di pemukiman setan Oke Pemukiman setan Bar susah banget sih Evrosina lancar Pemukiman setan beli Pemukiman setan susah Nah ini kemarin pas screening di Jav dapet banyak respon positif gitu ya Kebetulan waktu lagi di Jav aku gak ikutin ke Jav Dia kan monitor dong Ya aku sampe ditelepon kebetulan sama setradaranya sama om Charles juga Puji Tuhan semuanya positif ya Antusiasnya juga bagus banget Dan bahkan katanya mereka bener-bener ada di dalam teater tuh sampe sesi KNA nya selesai Oh jadi bukan cuman sekedar nontonnya mereka tertarik untuk Tahu tentang Discuss Iya discuss tentang film itu Dan buat aku itu satu hal yang luar biasa banget Aku bersyukur banget Banyak juga yang terhibur dan suka dan tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang pemukiman setan Jadi aku bersyukur Karakter kamu apa sih? Ceritanya gimana disana? Aku tuh disitu karakter aku namanya Alin Dia ini perempuan yang mempunyai tanggung jawab yang lumayan besar di keluarganya Tapi juga dia mempunyai masa lalu yang kelam Alin anak pertama? Iya Kamu anak ketiga? Gimana jadi seorang dewasa gitu gak? Gimana gimana? Beda banget sebenernya Mungkin gini mungkin bedanya karena memang si Alin anak pertama yang dia punya tanggungan dia punya adik Dia punya tanggungan adiknya yang masih kecil sedangkan aku gak punya adik Aku yang biasanya ditanggung sama kakak aku Kayak tanggung saya Cuman ya mungkin itu juga sih yang bikin challenging buat aku Kayak karena aku di keluarga aku tuh Aku cuma punya ponakan satu dan masih kecil banget Jadi kayak aku tidak pandai berinteraksi dengan anak kecil sebenernya Cuman disitu memang untungnya kita ada proses reading ya Jadi adik aku juga Jared juga menyenangkan Jadi untungnya di set kita juga bisa bermain dengan baik Terus balik lagi ke karakter Alin ini Karena dia mau punya tanggung jawab dia harus membayar hutang keluarganya Mau gak mau dia akhirnya mengikuti temannya untuk merampot sebuah rumah Ada sahabatnya dia itu bernama Gani Dan Gani memang berkomplotan dengan Fitrah dan juga Zia yang diperankan Dafa sama Ashira Akhirnya si Alin ini ngikut mereka untuk merampok sebuah rumah yang ternyata di rumahnya itu Malah kita gak bisa keluar dari rumah itu Malah petakanya lah di dalam rumah itu Kayak gitu sih Gambarannya lah Gambarannya kayak gitu Seru gak di lokasi syuting? Seru banget Lokasinya juga Kita syutingnya di Ciloto di Puncak Dingin banget kebetulan Dan ada adegan yang Ya kalo bisa diliat di trailer tuh adegan-adegan yang aku cuman pake kayak tank top dan basah dan keringet dan itu tuh kita syuting karena kan jamnya Itu jam berapa pagi tuh? Itu kan kalo horror kan kadang jamnya suka dibalik kan jam kerjanya gitu Jadi jam kayak jam 2, jam 3 subuh, jam 4 subuh gitu Dengan dingin yang luar biasa yang Apa kru-kru lain pun udah pake jaket pake apa sih? Kamu diguyur lagi Iya aku harus disiram lagi di ini lagi Cuman ya mau gimana ya Karena kalo misalnya dipakein jaket juga gak keren nanti Jadinya yaudah tetep berusaha Aku juga aku, Dinda, Dinda Thomas juga Yang adegan aku yang sama dia yang bener-bener kita lumayan menguras tenaga Karena itu subuh-subuh dan juga kedinginan Tapi puji Tuhan semuanya bisa dilawatin Oke oke itu ya seru banget Nah adegan serem-seremnya ada gak? Maksudnya yang kamu bener-bener di luar film maksudnya ya? Iya Yang kayak horny atau apa gitu Untungnya aku tuh gak sensitif sama hal-hal kayak gitu loh Kamu beriman berarti Iya Amin ya Karena aku bukan gak percaya, percaya, tahu Cuman kayak kayaknya kalo dipikirin Kayaknya masih bisa Misalkan ngerasain sesuatu yang gak enak atau apa Kayak aku masih bisa mikirnya ke hal-hal yang positif lagi yang lain Tapi aku suka hal-hal kayak gitu Oke Kayak aku bilang aku suka horror Aku suka dengerin cerita serem Aku suka hal-hal yang kayak gitu-gitu diceritain tuh aku suka dan gak takut Tapi kalo misalkan udah ngerasain sendiri Jadi untungnya sih aku gak terlalu sensitif sama hal-hal kayak gitu Oke Jadi sama syuting aman Aman ya? Apakah itu karakter seorang Scorpio? Di sini ada yang Scorpio? Gak ada Gak tahu ya Banyak banget orang yang kalo tau aku Scorpio tuh kadang kayak Oh lu Scorpio gitu Oh lu Sama kayak Raffael Hady kamu Scorpio Kayak gitu Scorpio juga dia Gak tahu sih cuman Ada yang bilang aku Scorpio banget Tapi ada yang bilang aku gak Scorpio banget Scorpio banget tuh apa tuh? Gimana tuh? Aku juga gak ngerti orang kalo kenal sama aku kayak Misalnya aku lagi ngapain gitu Tapi aku kan gak terlalu yang Zodiak banget ya Tapi orang tuh temen aku misalnya Zodiak banget kayak Scorpio banget loh Misalnya aku lagi ngelakuin apa gitu Ashira ya Ashira Dia tuh Iya dia Zodiak banget Dia Gemini kan Iya Kalau Cilla Dia lumayan Zodiak banget Kalau aku tuh Tahu-tahu aja Tapi yang gak ngerti banget Makanya ada yang bilang kadang kayak Eh lu Scorpio banget Tapi kalo aku ngelakuin hal misalnya Ada yang bilang Scorpio tuh pendendam Oh Ada yang bilang Scorpio tuh suka ngebales gitu Tapi kayak Aku termasuk orang yang Hampir tidak pernah marah Kecuali sama keluarga aku Maksudnya kalo keluarga kan gampang kan Bete-betean marah gitu Tapi kalo sama orang lain tuh Kayak aku hampir Hampir Pernah tapi jarang banget marah Di jalanan gitu Oh gimana Iya Sumpah serapah sendiri aja ya Iya gitu Gak marah-marah Gak marahin orangnya Gitu gitu Atau kayak sama temen atau apa Dan aku gak enakan banget orangnya Itu gak tau ya Katanya sih bukan Scorpio banget Oh Katanya Aku gak tau Gak tau ya Tapi Ya kayak gitu Ada satu sisi yang Ya lu Scorpio banget yang aku gak tau sebenernya apa Yang Scorpio banget Tapi yang enggaknya tuh ya itu Kayak aku Aku gak pendendam Aku Gak bisa marah sih orangnya Berarti kamu kalo sama pasangan juga jarang marah dong? Hmm Beda sih kalo sama pasangan Marah Cuman aku gengsi nya tinggi banget Jadi kamu marah yang diem aja Tunggu udah sadar Atau kamu confront Iya bisa jadi Bisa jadi kayak Kalo udah parah banget Kayak bisa Diomongin Tapi kalo enggak kayak Misalkan Aslinya aku jelesan Lu sadar ya Gek gitu ya Aslinya aku jelesan Tapi aku gengsian Jadi kalo aku jeles Kayak aku telan aja sendiri Oh Gitu Kayak Nyiksa sih sebenernya Iya Capek sih sebenernya Capek sih sebenernya Oke Punya pengalaman buruk sama Zodiaka apa kamu? Ada Paisis sebenernya Oh Siapa nih Paisis ini? Sudah gak disini? Oh gak ada kereta Oke bagus Ya udah Sama Paisis Udah itu doang Sudah itu doang Sudah itu doang Sudah itu doang Karena Sebenernya gak dihindari sih Cuman aku pernah Punya hubungan dengan Dua Paisis Jadi maksudnya Dua kali? Berbeda ya Tapi Wah kamu udah benci emang ikan Aku amen dadah Gitu Dua kali dan Yang aku benci halnya tuh sama Persis Oh my God Menurut aku Paisis itu Gak semua Balik lagi Tapi yang Mantan aku Itu dia dramanya Parah banget Oh lebih drama sih cowonya Aduh lebih drama banget Kayak Ini kayak gue cowoknya gitu Jadinya gitu Kayak Ya itu Paisis sih Tapi so far yang lain Kayaknya mana-mana gitu Hmm Tapi kamu dengan Tumbuh sebagai Anak wanita terakhir Iya Dua kakak cowok Bikin kamu jadi Tumbo ya sebenernya Enggak sih Karena dikeluarga aku Walaupun kakak aku Kakak kakak aku tuh cowok Jadi dikeluarga mamaku tuh Keluarga menado kan Besar Keluarga kalau acara keluarga Atau apa Keluarga besar kita itu Kebanyaknya perempuan justru Nah Jadi aku sama sepupu-sepupuku tuh Banyaknya perempuan daripada laki-laki Walaupun dikeluarga inti Emang aku anak perempuan terakhir Cuman dikeluarga besar tuh Kita banyak perempuan yang jadi Dan kita deket banget Rumah kita deketan Jadi kalau ada acara apa Kita main bareng Kita selalu kumpul Jadi gak terlalu kebawa ke cowok-cowokannya gitu Karena aku masih bertumbuh dengan banyak Keluarga yang perempuan Beda berapa tahun sih sama kakak? Sama kakak yang kedua tuh Kebetulan itu kakakku Tadi itu yang cowok Yang pake sweater Oh ini Iya itu kakakku Bedanya 2 tahun Sama kakakku yang pertama yang jauh bedanya 8 tahun Oh jauh juga Jauh Jadi gak nyambung dong Kalau ngobrolnya sama 8 tahun Sama yang ini bisa lah Sama yang itu iya Sama yang 8 tahun gak Cuman aku jadi nyambung sama istrinya Wah hebat juga kamu Karena Walaupun aku Kayak dikeluarga besar banyak perempuan ya Cuman kan kadang kalau dikeluarga inti kayak Gue pengen nih punya Karena gak bisa curhat sama Iya 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 Sama kakak Gue pengen ngomongin ibu gue Maksud gue ngomongin ini Iya gak bisa gitu Jadi Aku lumayan deket sama kakak Iparaku gitu Kalau untuk curhat-curhatan Sebelum dia punya anak Karena setelah dia punya anak Jadi Kurang waktu untuk ngobrol ya sebenernya Karena anaknya masih kecil Dan dia juga ngurus sendiri Jadi kayak ya Malah kadang kalau ketemu nyarinya anaknya sih sebenernya Jadinya kayak gitu Oh iya lucu sih Iya udah Ngerinya ponakan Kamu mau beli apa tanpa beliin Tapi iya kayak gitu Kamu gak beli makan permen sama ibu tanpa beliin Betul Gitu iya banget Oke Sekarang Aku penasaran nih Sekarang kita kemarin awal tahun dibuka dengan Banyak banget drama perselingkuhan gitu Kamu masih percaya pria setia gak sih? Aku tuh takus salah ngomong nih I don't know Apa ya pop-pop di Percaya Pikiran kamu aja Aku percaya Balik lagi karena ini sebenernya Dari individual ya bukan Karena laki-lakinya doang bisa juga perempuan yang selingkuh kan Hai Elmer Kau banget lah anda Iya kan maksudnya Cuman mungkin memang di awal ini kasusnya banyak laki-laki yang selingkuh Aku percaya kalau di dalam hubungan itu Ada Ada Apa ya Sangat memungkinkan untuk salah satu pasangan itu Berselingkuh Jadi bukan masalah lakinya doang bisa juga perempuannya Jadi Kalau aku sih lebih Mungkin ini juga yang bikin aku kayak takut untuk berkomitmen ya Karena Kita di dalam hubungan itu kan gak mungkin seneng-seneng terus ya Pasti ada seneng dan sedihnya Dan sedihnya kita gak tau apa Bisa aja entah Itu selingkuh lah atau entah masalah-masalah lain yang Harusnya mungkin di awal kita udah mempersiapkan diri gitu Untuk hal-hal yang buruk terjadi Cuman memang tidak Mungkin ini akan jadi pro dan kontra kali ya obrolan aku Gue takut deh jadinya Karena kalau buat aku memang selingkuh itu sangat amat Tidak bisa dibenarkan Tapi itu sangat amat mungkin terjadi Jadi kalau buat aku kayak Kayaknya lo emang harus mempersiapkan diri lo se Apa ya Sebaik mungkin untuk Di saat lo bisa Di saat lo bisa mendapatkan Keadaan yang terburuk Lo udah siap gitu Karena menurut aku ya Itu hal yang sangat mungkin banget lagi terjadi Dimana ada kesempatan Walaupun misalnya Pasangan kitanya baik-baik aja Tapi kalau ada kesempatan gak ada yang tau kan Ya probability itu selalu ada Iya gitu Itu yang sebenarnya bikin Aku takut juga sih Maksudnya Oh kamu udah lama tidak berkomitmen Iya lagi Berapa lama? Aku udah lama udah Terakhir tuh kayaknya 2020 deh Oh lama lah? Iya 2020 Awal Terus juga Banyak banget dari Banyak banget dari temen-temen aku yang Hubungannya tuh juga Aduh kok jadi kayak gini gitu Jadi bikin kayak Makin males deh gue kayaknya Iya Malah makan Makan bandwidth pikiran Iya gitu Bikin kayak enak sih Seneng-senengnya iya Cuman kayak gue untuk mikirin Sakit-sakitnya kayak gue belum siap deh Capek lah gitu ya Capek lagi Oke oke Ini menarik sih Berarti Berarti sebenarnya kamu masih percaya true love dong? Percaya Percaya Orang selingkuh kan kadang Gini orang selingkuh kadang bukan berarti Karena dia gak sayang sama pasangannya Mungkin aja dia juga lagi Apesnya ibaratnya Ya yang kayak aku bilang Dimana ada kesempatan itu Bisa terjadi gitu Apalagi kalo Lawan mainnya yang menggoda duluan ibaratnya Kayak gimana kan Ya tidak bisa dimenarkan Tidak bisa dimenarkan juga Efrosina 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 Nah tuh bisa kan Susah Tapi ya Ya itu gak tau ya Maksudnya kita Realistis aja gitu Itu sangat mungkin terjadi dan Kayaknya aku Aku belum siap untuk menerima hal-hal kayak gitu gitu Untuk di saat ini Iya gitu jadi kayak Cuma gak tau mungkin Setahun kedepan kamu ketemu orang yang Mungkin Bisa bikin kamu jadi siap Iya Betul Untuk menerima kemungkinan itu ya kan Betul Cuman gak tau sih Sekarang gak ya kayaknya Sekarang kayak Eh Ntar dulu lah gitu Iya Kamu kayak mancetan dulu lah gitu Kerja dulu lah gitu Kamu suka nonton Ini gak sih romkom gitu Suka Romkom apa yang kamu berharap kamu rasain di kehidupan kamu Karena kan ada meet cute nya gitu kan Kayak anjay gue pengen banget nih Kalo aku nih Aku tuh pengen banget Kayak Bisa punya hubungan kayak film Before Sunrise gitu Kayak aku ketemu orang random di kendaraan umum Terus kayak Iya 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 Kita vibe-in ngobrol gitu Fuck wujud cinta sama lo gitu Apa ya Hmm Eh sorry kasar ngomongnya Tau Seren DPT gak Tau tau Yang film luar Iya Kayaknya gitu deh Ah Itu juga kan dia kayak Hmm Awalnya stranger ya Stranger atau apa sih aku lupa Tapi Hmm Mereka Sama-sama kayak Sama-sama tertarik Sampai akhirnya Mereka bikin kayak Hal-hal yang kayak Oke yang aku inget banget Kita ketemu di lantai segini Kalo misalkan kita ketemu Tapi ternyata timingnya gak pas Tapi endingnya Mereka dipertemukan Di timing yang Memang sudah seharusnya Kayak aku pengen kayak gitu deh Hmm Berarti mungkin kamu udah ketemu orangnya Cuman Timeline-nya nanti Pas kamu udah sama-sama siap ya Ya gitu Ya Kita doakan saja Amin Amin Oke Hmm Sekarang aku penasaran Makanan apa yang paling kamu hindari? Aku hindari? Hmm Aku hindari apa yang aku gak suka? Kamu hindari? Sebenernya aku hindari gorengan Tapi aku suka banget ayam goreng gimana tuh Oke Karena Bukan hindari yang gak makan sama sekali sih Cuman Kalo bisa ada makanan lain Aku memilih untuk Makanan lain gitu Hmm Kayak Sup Atau yang lebih Sehat lah ibarat tuh Kamu concern makanan sehat? Enggak yang segitunya Cuman kalo bisa Aku concern dengan Tubuh aku sebenernya Oke Kalo aku makan gorengan tuh Aku cepet banget untuk Naik berat badannya Untuk di badan aku Iya Oh Jadi yang minyak-minyakan Yang terlalu Yang banyak Yang banyak minyak lah gitu Hmm Jadi aku lebih Cari makanan yang memang gak terlalu minyakan Kalaupun digoreng gak yang deep fried gitu Hmm Padahal aku suka banget sebenernya Hmm Cuman ya Gimana Daripada ribet ya kan Iya Sesekali gak apa-apa Tapi dan Ya kan lebih sehat lebih baik Iya Kamu olahraga rutin atau gimana? Hmm Sekarang ini lagi gak Lagi gak rutin Cuman Hmm Aku suka olahraga sih Sekarang ini karena memang Terakhir selesai Aku juga baru selesai syuting kemarin Belum lama ini Terus Liburan dulu Pulang liburan langsung Promo-promo lagi Jadi Belum ada kesempatan lagi Oke Biasanya olahraga apa? Aku suka nge-gym dan boxing Oh Wokil Seminggu berapa kali tuh? Kalau dulu sih masih 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 rutin ya Bisa seminggu 2-3 kali Cuman Sekarang ya memang lagi Belum ada waktunya lagi Belum ya Belum balik ke rutin Belum balik ke rutin Oke Aku sekarang pengen nanya tentang Kartun favorit kamu apa sih? Kartun favorit? Aku tuh suka anime juga Oh iya Iya Karena kakak-kakakku Kakakmu wibu semua Kakakku dua-duanya wibu Jadi lumayan Aku Aku lumayan suka anime Iya sih kayaknya anime aja yang aku nonton deh Kalau kartun Apa tuh yang kamu nonton? Aku Aku nonton kayak Demon Slayer aku nonton Siraf of the End ada juga aku nonton Terus Find Neverland Finding Neverland atau apa? Aku gak tau Jadi kayak ceritanya tentang Asrama Yang ternyata asrama itu dibangun Ya apa sih judulnya? Promise Neverland Oh ini wibu deh Oke Itu aku nonton Slandang nonton gak? Enggak Tapi aku tahu karena kakakku nonton dulu Oh oke Aku tuh keikut mereka Kayak dulu aku nonton Inyasha Samurai X One Piece Tapi gak ngikutin lagi Sesekali aja gitu kan Iya aku ngikutin waktu kecil justru Familiar lah ya Karena ngikutin kakak-kakakku Cuma yang udah gede malah aku nonton yang tadi aku sebutin itu Ah oke Comfort movies kamu apa? Kalau sambil makan gitu kayak Kalau dulu tuh aku Horror Dulu Dulu horror? Horror sambil makan? Iya Cuman karena sekarang Karena aku sudah Maksudnya aku suka banget horror Jadi tuh kayak Aku lumayan picky sama film horror nih Jadi udah jarang film horror yang bisa bikin aku Takut Atau yang bisa bikin aku Printing lagi untuk nontonnya Oke Jadi kalau untuk yang sambil makan santai itu Sekarang aku lebih ke Romcom Atau Aku suka Seri-seri yang Kayak ada misteri-misterinya gitu Yang Oh CSI atau NCIS gitu? Iya gitu aku suka Oh Terus Ya kayak gitu sih Cuman kalau lagi mau santai aku lebih ke komedi sih Nyeri ini Oke Tiga film horror Favorit kamu apa? Sampai sekarang yang memang masih Menurut aku top three nya itu masih Conjuring Insidious Oke Sama film Thailand Aku Aduh kalau film Thailand tuh banyak sih Tapi mungkin Ini ada-ada-ada komedinya juga sih Ya aku suka Pimak Pimak Aku belum salah nih Nonton deh Itu Horror komedi sebenernya Oke tadi tiga film horror yang kamu suka itu ya kan Iya Kalau Tiga film yang mengubah hidup kamu apa? Kayak kamu nonton kayak Eh sorry Mas Robi sorry sorry banget Ditinjuk Apa ya Yang mengubah hidup aku Eh Bukan mengubah sih Cuman ini salah satu film yang aku tonton terus menerus dan kayak Ngenak banget di aku itu ini Hexow Ridge Oke tau aku Andrew Garfield ya Andrew Garfield Suka gak Andrew Garfield Suka lah Iya Gantengnya suka kamu ya Suka suka Berarti Tobi Tobi sama Tom Holland lebih suka Andrew Garfield Ayo Made in Spiderman Walaupun filmnya gak terlalu bagus ya Cuman Andrew Garfield nya bagus Iya Aku suka banget itu Hexow Ridge Kayak Hmm Apa ya Mungkin aku nggak Nggak yang mengubah sampai kayak Aku jadi kayak dia gitu Iya Cuman itu ngebikin aku jadi lebih apa ya Lebih kayak Gila ya Kalau lo mau dan lo berdoa tuh lo pasti bisa ngelakuin hal yang gak mungkin tuh lo bisa untuk melakukan itu Bener sih Kalo Top 3 aku bingung sih Kayaknya tuh Kayak di kepala kamu lagi ada Spongebob buka file gitu ya Kayak wah Iya Cuman kalo yang selalu yang paling aku inget tuh itu Yang mungkin kalo misal orang nanya lo suka film apa kayak Xow Ridge sudah paling atas nih Iya gitu Tiktik Bum lu nonton gak Belum Itu Andrew Garfield juga Tiktik Bum Iya Tentang? Tentang dia berusaha menjadi musisi profesional Oke oke Aku nonton Tentang mimpi juga Iya Dan Andrew Garfield lagi Yang main Iya suka Oh pasti Oke Kata-kata untuk Andrew Garfield sebagai penutup Terima kasih ya Sudah mewarnai layar kaca saya Hahaha Sukses terus Hahaha Oke gue Aku Erie Selamat malam di Prasina Terima kasih banyak sudah tertanduk gue bye Thank you